1.003 orang mahasiswa Manukwari akan mendapatkan beasiswa. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah mempunyai besaran nilai yang berbeda berdasarkan tingkat pendidikan. Sebanyak 1.300 orang mahasiswa Manukwari akan mendapat beasiswa dengan total nilai 6.891.000.000 rupiah yang disalurkan melalui kantor pos Manukwari. Namun saat ini baru 737 orang atau baru 70 persen orang yang telah menerimanya. Kondisi itu disebabkan karena belum semua calon penerima menyerahkan berkas dan nomor rekening ke kantor pos Manukwari. Penyaluran dana tersebut akan berlangsung selama 3 bulan dari bulan Juni hingga Agustus mendatang. Manajer penjualan dan operasional kantor pos cabang Manukwari, Junaidin Nur mengatakan pada dasarnya pihak kantor pos tidak melakukan penyaluran secara bertahap. Akan tetapi banyak mahasiswa penerima yang belum melakukan verifikasi data pribadi. Pada dasarnya kita dari data yang ada, ada total dari 1.003 data mahasiswa yang ada. Sebenarnya kita tidak ada istilah tahap 1, tahap 2, itu cuma bahasa kami kantor pos. Artinya kita proses pertama, kita proses kedua, dan nanti ada proses ketiga, keempat, kelima, dan lain-lainnya. Itu disebabkan karena mahasiswa yang menerima beasiswa ini belum mengumpulkan secara keseluruhan nomor rekening. Seandainya pada saat tahap pertama, proses pertama kemarin rekening seluruh terkumpul, semua mahasiswa terkumpul, berarti cuma satu tahap saja. Jadi kita tidak ada bagi tahap, mahasiswa ini dulu, mahasiswa ini dulu, ini karena berbasis rekening. Jadi kelebihannya berbasis rekening ini kita tidak ada jadwal, kita tidak ada apa-apa. Karena semua mahasiswa yang sudah mengumpulkan rekening itu kita langsung proses satu kali. Beasiswa yang diberikan pemerintah mempunyai besaran nilai yang berbeda berdasarkan tingkat pendidikan seperti D3, S1, dan S2 dengan besaran uang mulai dari 3 juta hingga 20 juta rupiah. Dari 1.003 mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima beasiswa, terdapat 809 orang mahasiswa yang berkuliah di kota Manukwari. Sedangkan 194 orang lainnya merupakan mahasiswa Manukwari yang menuntut ilmu di daerah lain di Indonesia. Nominal beasiswa itu untuk satu orang itu berapa? Nominal beasiswa macam-macam Pak. Ada yang 3 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, sampai 20 juta. Jadi tergantung dari tingkat pendidikannya, jurusannya, dan seteratannya. Artinya dia S1, D3, S2, S2 juga ini macam-macam. Ada yang S2 jurusan apa, jurusan apa, jurusan apa. Itu juga nominalnya berbeda. Nominalnya itu ditentukan sama Pemda. Jadi range-nya antara 3 juta sampai 20 juta. Saya nggak bisa, ini maksudnya untuk jurusan ini berapa, jurusannya nggak bisa, nggak tahu saya. Untuk keseluruhan kampus yang ada di Manukwari dan penerimanya untuk di wilayah Manukwari, ini ada 809 mahasiswa. Berarti dari 1.003 itu 809 mahasiswa ini Manukwari punya. Dan sisanya diterbagi di kantor-kantor luar di wilayah lain. Ada yang di Yogyakarta, Purwok. Cunaidi juga mengaku dalam melakukan verifikasi data pihaknya sering mengalami kesulitan karena beberapa mahasiswa yang namanya disingkat atau tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh pemerintah. Kevin DeFrance mengabarkan.